musik 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 hello guys welcome to my channel ok so hari ini saya just mau share sebuah winch dengan ciri quick release sebenarnya benda ini simple terus kamu kena ada sebuah sebuah-sebuah yang rosak-rosak itu bolehlah buat winch tapi untuk buat feature quick release sebuah-sebuah sebuah-sebuah kalau sebuah-sebuah panjang dan tidak ada ruang dekat belakang cover ini jadi dia tidak dapat buat feature quick release itu sekejap lah saya tunjuk apa yang dimaksudkan dengan ruang belakang motor oke oke ini nampaknya motor ini keluar dari pada casing kan so motor ini panjang so dia tidak cukup ruang di area sini lah so nanti kalau kita mau pasang screen dekat area sini dan kita tidak dapat tutup sebuah sebuah ini tidak cukup ruang lah oke so untuk video kali ini saya tunjuk saya pakai sebuah SPT juga buat quick release ini tapi motornya bukan motor asal SPT ini lah oke oke kita tengok bahagian depan sebuah oke ini bahagian depan sebuah oke so depan sebuah ini kita ada ada dua dua skru lah dua skru ini dia pegang sebuah motor itu dua skru ini dia pegang sebuah motor itu ini oke so kita kena buka lah dua skru ini kita kena buka dua skru ini untuk lepaskan motor ini oke oke so ini motor yang sudah dilepas lah daripada dia punya casing ini oke oke so saya tidak akan buat semual lah sebab saya sudah ada sebuah winch yang siap dengan quick release quick release feature ini so saya akan tunjuk macam mana bila kita sudah siap untuk mode feature quick release ini oke 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 guys ini yang saya maksudkan tadi pasal moto maksud saya size moto itu so disebabkan moto asal untuk sebuah SPT ini dia panjang oke so tidak ada ruang lah so kita tidak ada ruang diantara pendetap sebuah ini dengan yang belakang itu ini oke 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 nah ini moto daripada DS sebuah ya coles moto so dia pendek sikit lah daripada moto asal tengok nah dia pendek oke so saya tukar moto SPT ini pakai DS sebuah punya moto lah oke tapi kalau servo yang kita boleh terus mode quick release nih setakat ini saya buat servo 9i mode tuh ada yang panggil deji mode dia boleh directly terus buat feature quick release ni lah oke tapi SPT ini dia tidak boleh sebab dia punya motor panjang oke so tidak ada ruang untuk kita letak spring dekat belakang motor nanti oke balik dengan motor ni so ada dua biji skru yang kita buka tadi kan saya ambil oke ini skru ni skru ni kan kita kena potong dia punya kepala ni kepala skru ni kita potong oke and then batang skru ni batang skru ni kita pasang balik dekat sini batang skru ni kita pasang balik dekat sini lah so mungkin kamu perlu kikir sikit bagi cantik dia punya permukaan atas ni and then benamkan skru tu bagi tinggal dia dalam lebih kurang 1mm macam tu lah 1mm macam tu lah tujuan dia kita buat kita pasang balik kru ni disini dia bertindak sebagai start lock lah start lock supaya masa kita wincing nanti oke masa kita wincing nanti ini casing motor kan casing sebo yang pegang gear semua tu masa kita wincing nanti motor ni tidak akan berpusing masa high load nanti masa high load dia tidak akan berpusing itu tujuan dia kita buat start lock ni lah oke oke aku harap kamu faham lah oke guys kita tengok belakang motor ni pula oke so yang skru ni kita pakai balik skru untuk ikat motor tu lah ini ini kita pakai balik satu potong dan yang satu itu kita pakai balik dekat sini lah oke hmm so kena kena drill nubang lah dekat penutup motor ni mungkin enggak saya pun saya pun kurang pasti size mata drill tu tapi dia dia muat muat lah untuk kita pasang nih nah so oke fit lah masuk dan kita scroll balik kita pasang scroll tu sini dan bagi tinggallah ruang sikit lah mungkin dalam satu mm macam tu untuk kita sangkut tali ni oke untuk kita sangkut tali ni oke so spring yang saya maksudkan di belakang motor tu tadi kan sebenarnya dia saya pakai spring shock nah ni spring shock ni spring shock ni ini saya potong saya potong saya cuma pakai dalam 2 round setengah 2 round setengah so kalau kamu nanti kan kamu tengok lah berapa berapa luas ataupun berapa ruang yang available belakang motor dengan penutup servo tu itu depend juga lah sebab kalau spring ni terlampuk panjang nanti dia compress kan nanti susah pula tarik kan jadi jadi keras lah tarik so saya ambik sikit sajalah macam tu hmm oke lepas tu hmm untuk mekanism quick release ni sebenarnya dia macam ni oke saya assemble dulu lah macam ni oke kita pasang balik lepas tu ni kita pasang oke kita pusing motor ni kita pusing motor ni sampai nih sampai dia dia masuk dekat lubang start lock tuh dia masuk oke jadi dia secure lah macam tu oke sekarang sudah masuk so nanti akan ada spring lah belakang motor ni hmm macam ni oke so dia akan ada spring lah belakang motor ni satu lagi satu lagi sebab saya ni pun baru jumpa cara untuk buat quick release macam ni so mungkin gawan-gawan boleh letak silikon dululah terminal motor ni nanti kita takut pula kan spring ni nanti dia bergerak kiri kanan kiri ke kiri ke kanan terus bawah nanti dia shooting pula ni terminal motor positif dengan negatif so lebih baik kamu letak silikon lah untuk dia punya insulation oke hmm ya bila sudah sudah pasang semua macam ni oke so kamu pasang kita pasang penutup dia lah pasang penutup dia ini oke belakang sebuah ni kena ini kena kena bagi lubang supaya boleh masuk tali itu oke lepas tu kita tutup lah macam biasa terlihat tapi pakai temut copri atau untuk kita pastikan temut temut dan kena pakai temut udara dan pakai temut Oke, selesai Oke, so, macam inilah rupa dia nanti Macam inilah rupa dia nanti Bila saya masuk, saya pasang Oke, so Hal ini nanti Bila kita tarik Bila kita tarik ke belakang Oke Bila kita tarik ke belakang Motor di dalam tuh, dia akan bergerak ke belakang Oke, dia akan bergerak ke belakang So, pinion motor Pinion motor servo ni, dia akan Terlepas lah Daripada gear-gear servo di depan ni Jadi masa dia terlepas tu Dia akan jadi freeze pool Dia akan jadi freeze pool Semua gear dalam ni akan free Macam tu, tarik ke belakang Gear dalam ni akan Free lah Oke, bila kita lepas balik Dia engage balik lah So, dia akan lock lah Macam tu So, saya tunjuk sikit ya Pasang 10D dulu Oke Oke, saya akan tunjuk Bila kita tarik Dia akan freeze pool Dampak nih Oke, so, kita lepas Dia akan lock balik lah Nah, macam tu aja Dia simple ya Tarik 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 Nah, oke So Itu sajalah guys Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Buat sahabat-sahabat RC Pro Semua Selamat mencoba Kalau ada sebarang pertanyaan Mungkin boleh Ditujukan di ruangan komen Oke, terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa